PEDANG KAYU CENDANA Pernah ketemu tandingan di utara sungai besar, ilmu pedangnya lihai dan aneh, perubahan duanya sukar dijajagi. Luekangnya lebih hunggul pula dari orang lain, tapi menghadapi keroyokan pentolam penjahat yang rata-tata memiliki taraf kepandean kelas 1 ini, dalam waktu pendek jelas dia tidak akan mampu mengatasi keroyokan mereka, celaka malah bila dia line atau kurang hati dua, kalau tidak mati pasti juga terluka parah, oleh karena itu Pak Kiong Bing bertindak penuh perhitungan, dia tidak keburu dua mengejar kemenangan, terlebih penting dia memantapkan pertahanan dia memperkokoh diri, maka dalam dua puluhan gebrak ini, dia lebih banyak bertahan dan pada menyerang, dengan ketenangan menguasai aksi, namun demikian keringatnya pun telah gemerobios, lama-kelamaan dia malah kerepotan melayani serangan yang mengebuti ada hentinya. Lama-kelamaan Pak Kiong Bing yang sudah mandi keringat ini semakin gelisah, dan batinnya berkata, menghadapi keroyokan mereka dengan kepungan seketat ini, menyergap secara gerilia begini, lama-kelamaan tenagaku bisa terkuras habis, kesempatan untuk ganti napas pun tiada, kalau berlarut dua cepat atau lambat salah dua jiwaku bisa tamat secara percuma daripada mati konyol, lebih baik aku menyerempet bahaya, dengan gerakan gelat aku labrak mereka secara nekat, Mungkin aku bisa menjebol kepungan serta merobohkan dua jiwa di antara mereka, maka diang dua dia mulai kendalikan napas menghimpun tenaga, setelah yakin persiapannya memadai, sebuah gemboran keras-keras guntur yang menggoncangkan bumi keluar dari mulut Pak Kiong Bing. Perayawakan tubuhnya yang tinggi itu, mendadak kelihatan seperti mengkeret, di tempat tubuhnya berputar, dengan jurus Wiliong Pak Coan, naga melingkar berputar delapan, pedang cendana menaburkan bayangan gelap yang ceplok dua menggulung dengan kekuatan luar biasa keempat penjuru. Karuan keempat pengeroyuknya sama dua menjerit kaget, karena terbawa sejurus gerakan pedang cendana yang dilancarkan Pak Kiong Bing ini sekaligus telah mendesak mundur mereka, sehingga dipaksa beralih tiga-empat batang bambu. Tangkas sekali gerakan Pak Kiong Bing sejurus memperoleh peluang, segera dia mendesak lebih gencar, pedang cendana di tangannya berubah laksana damparan dua badai, jurui Tem Sing Poate, merogoh rembulan mengeduk bumi, ini memang merupakan tipu terlihai dari permainan pedang cendana, celaka adalah imbuan koan yang berada tepat di depannya, tapi ampun dia tergulung oleh damparan dasyat itu sehingga tertolak sempoyongan. Untung ketangkasannya masih menolong jiwanya, dalam seribu kerepotan, kakinya masih sempat menutul ujung bambu, tapi sebelum dia sempat berbuat lebih banyak bayangan gelap laksana segumpal mega mendung tahu-tahu sudah menungkrut kepalanya. Tibun tahu, inilah jurus NGE Kotsa dari ilmu pedang cendana Pak Kiong Bing yang lihai sehingga dia di anugerahi jago nomor satu di utara sungai besar. Padahal kakinya belum kokoh menginjak bambu, bayangan pedang tinggal satu kaki di atas kepala, tahu bahwa emaut sudah hampir merenggut jiwanya, mukanya yaak memang hitam gelap seperti pantat kuali itu menunjukkan mimik yang aneh dan sukar dilukiskan, sorot matanya memancarkan bayangan kematian yang sangat mengerikan dalam sekejap ini, seolah dua dari mimik wajah yang aneh serta sorot matanya yang mengandung ketakutan dan kejut itu, seolah dua membayangkan perasaan ruwet yang sukar dijelaskan, mungkin malah secercah sinar penyesalan akan kejahatan yang pernah dilakukannya selama hidup, dalam waktu yang sama lolongan kalap yang keras disertai selarik sinar putih menyambar tiba, itulah boan koan pit putih. Mengkilap datangan tibu yang menutup keling tai hiat di punggung Pak Kiong Bing. Mati hidup seseorang, seringkali ditentukan pada daya pikirannya yang sekejap itu tetapi ada kalanya juga ditentukan oleh sekali pikiran orang lain demikianlah akan jiwa tibun kalau Pak Kiong Bing sekarang sedang bertempur dalam keadaan biasa, kemungkinan dia akan menarik diri menyelamatkan jiwa sendiri lebih dulu, maka jiwa tibun yang sudah berada di jurang kematian, akan ditarik balik oleh seragapan tibu yang kalap itu. Akan tetapi Pak Kiong Bing sudah nekat dan memperteguh keyakinan bahwa pertempuran harus cepat diselesaikan, dan ini mempercepat proses kematian tibun pula di tempat ini. Sudah tentu, meski Pak Kiong Bing sudah nekat untuk adu jiwa, betapapun dia tidak akan meremehkan jiwa raga sendiri untuk bertaruh satu lawan satu jiwa raganya, maka sambil kertap gigi, pedang di tangannya tetap bergerak tidak berubah, tubuhnya mendadak mendekam ke depan, miring meluputkan diri dari tusukan dari belakang jadi di dalam usahanya merobohkan musuh, dia pun berusaha menyelamatkan diri sendiri secara untung dua anjeritan mengerikan lebih keras dari suara robekan baju, badan tibun telah terbelah jadi dua oleh pedang cendana Pak Kiong Bing, tubuhnya terpental ke dua arah dan tertusuk bambu runcing, sementara punggung Pak Kiong Bing juga tergores luka sepanjang empat dim dari pundak kiri menurun ke bawah. Darah segar segera meleleh keluar membasai badannya, tubuhnya agak kelimbung dan tersurup dua langkah ke depan baru menguasai diri pula, wajahnya tetap kering dan membeku dingin, secercah senyuman menghias bibirnya, didamping mengejek tercampur puas dan bangga. Dia tahu, bila orang lain bertempur dalam kerus seperti yang dialaminya tadi, pasti dua jiwa akan berkorban dalam waktu yang sama. Sisa tiga orang yang masih hidup terbeliak kaget menyaksikan kenekatan Pak Kiong Bing, namun lekas sekali dendam membara menghantui sanubari mereka, mereka disentak sadar akan tekat bersama untuk mencincang musuh yang satu ini, terutama Lao Himbu dan Tibu yang masing dua telah kematian seorang saudaranya, bola mati mereka sudah merah membara sebuah serigala yang khas darah. Kalau ketiga lawan itu sudah dirasuk setan gila, mereka menyerang dan melabrak dengan ganas, di antara gegap gumpitannya hardik dan caci maki mereka bertiga, diseling tawa dingin yang mengejek deru angin pukulan dan samberan senjata tajam simpang selur, sehingga berpadu menjadikan kisaran angin lesus yang mendampar kencang, sehingga pohon pobon bambu di luar arna terkuak seperti keterjang badai, dalam arna tiga tombak, pohon dan rumput menjadi gundul, empat bayangan tetap berlompatan selincah kecapung di pucuk bambu dua runcing, adu otot, bertanding senjata berlaga dengan sengit. Walau Pak Kiong Bing berhasil mengurangi kekuatan pihak lawan, tetapi luka di belakang pundaknya juga tidak enteng meski tidak terlalu fatal baginya, namun situasi tidak lebih baik baginya, apalagi dia harus menahan rasa sakit luka di punggung dan tak mampu mencegah merembesnya darah, maka dia tetap nekat melabrak ketiga musuhnya. Dua ekor serigala yang menggila dan seekor rese yang licin dan buas, mengeroyok seekor harimau yang sudah terluka, lalu siapa bakal gugur di medan lagia? Hiat Chiang T.O.U. Pitlip tertawa dingin, tangan kanan yang terbalik disampuk keluar, dengan jurus pohcui Tem Hoa, kelima jari yang terkepal terbuat dari baja murni itu, tau dua sudah menggenjor ke Tem Tiong Hiat di dada Pak Kiong Bing. Kaki pasang kuda dua tubuh bagian atas doyong ke belakang menghindar jotosan senjata lawan, berbareng kaki kanan melayang menendang pergelangan tangan T.O.U. Pitlip. Tak nyana serangan T.O.U. Pitlip ini ternyata hanya gertakan belaka, begitu tubuh Pak Kiong Bing doyong dan menendang, sigap sekali T.O.U. Pitlip sudah merendahkan tubuh sambil menurunkan sikut, di mana sinar dingin berkelebat, membawa deru kencang, senjata tinjunya itu tertarik turun terus menghantam ke muka Pak Kiong Bing, sementara Boan Koan Pitlip ternyata sudah menukik pula dari atas kepalanya menusuk ke ubun dua kepalanya. Bahwa berpijak hanya dengan sebelah kaki sementara tubuh doyong ke belakang, kalau berusaha menerjang keluar, jelas usaha yang sukar dicapai, padahal di depan dirinya dihadang oleh potlot tibu, untuk menerjang ke depan jelas tidak mungkin. Bila menyingkir ke kiri atau ke kanan juga jelas tidak bisa karena tenaga untuk dikerahkan ke arah itu tidak mungkin dicapai, apalagi umpama usahanya berhasil, letak bambu yang tumbuh secara alamiah tak teratur ini tidak bisa dibuat patokan untuk gerak langkah kakinya, di saat tubuh terjengkang ke belakang menghadap ke atas, bagaimana matanya dapat melihat keadaan bambu di bawah kakinya? Sekali salah langkah, tubuhnya pasti ambruk dan akibatnya pasti fatal. Tapi dua macam senjata mengancam bersama, maju tidak bisa menyingkir tidak mungkin, bila menangkis dengan pedang mestika secara kekerasan, senjata lawan berbobot berat, padahal kakinya berpijak di ujung bambu dengan tubuh doyong pula, dirinya pasti bisa tertindih roboh ke bawah, itu berarti jiwanya bakal tamat lebih cepat dengan tubuh tertusuk bolong oleh bambu runcing. Menyingkir tidak bisa, menangkis juga celaka, mau nekat dan adu jiwa juga tidak mungkin lagi, setelah dipikir, menyingkir ke samping adalah pilihan satu-duanya yang paling menguntungkan dari sekian kero untuk menyelamatkan diri, peduli apakah kakinya nanti dapat menemukan tempat berpijak di pucuk bambu runcing, paling tidak dia harus mencari kesempatan hidup. Sudah tentu jalan pikirannya itu hanya berlangsung seperseribu detik cepatnya, begitu putusan tetap sigap sekali Pak Kiong Bin berputar mendadak ke samping, lima kaki menyingkir ke kanan. Letak di tengah pecahnya bambu yang nyaring, bambu di mana barusan dia berpijak telah hancur terpukul oleh senjata TOU Pitlip dan Tibu. Tubuh Pak Kiong Bin yang melintang ke samping dengan berputar setengah lingkar itu mana bisa membedakan arah bambu, kenyataan kedua kakinya menginjak tempat kosong, keruan bukan kepalang kagetnya, serasa arwah sudah terbang ke sorga, dalam seribu kerepotannya, secara mentah dua dia memutar tubuhnya pula seningga punggung ke atas, jadi tubuhnya tengkurap ke bawah. Dilihatnya bambu dua yang runcing siap menusuk tubuhnya semakin dekat, semakin besar, pandangan menjadi berkunang dua dikala kepala pusing tujuh keliling itulah didengarnya seorang terkekeh seram disertai gelak tawa puas, mau tak mau Pak Kiong Bin mengeluh, tamatlah riwayatku kali ini, tiba dua rasa sakit merangsang pahanya, syukur karena rasa sakit ini telah menyentak kesadarannya dan menggugah syarafnya, sebuah pikiran berkelebat dalam benaknya, secepat kilat tangan kiri Pak Kiong Bin diulur menekan ke bawah berpegang pada sedatang bambu runcing, sementara perutnya sudah menempel pada ujung bambu yang lain, dada pun hanya dua dim di atas bambu runcing, syukurlah karena pegangan tangan kiri itu. Dengan kekuatan lengannya dia menahan tubuh sehingga mengeram tubuhnya yang jatuh ke bawah, pada detik-detik yang gawat itu, jiwanya telah ditarik balik dari renggutan lemaut. Pak Kiong Bin menggerung sekali, begitu tangan kirinya menekan dan menggentak, tubuhnya tiba dua jungkir balik terus mencelat ke atas serta bersalto sekali, secara enteng kakinya berhasil berpijak pula di ujung dua bambu runcing, tapi tak urung paha kirinya kembali tergores luka oleh tajamnya bambu runcing, sepanjang Sabtu setengah dim. Baru saja Pak Kiong Bin berdiri belum tegak di tengah raungan besar, tiga orang lawannya kembali merabukan senjata seperti mau berlomba untuk merobohkan lawannya yang satu ini. Baru saja lolos dari lobang jarum, dan belum sempat Pak Kiong Bin ganti napas, sudah tentu dia tidak berani ayal, lekas dia menyelingap ke pinggir dua langkah, menghindari samberan dua macam senjata, pedang dan telapak tangan segera bergerak kedua arah, dengan jurusan inghun sing, bayangan gunung membedakan bentuk, tangan kiri sedikit membalik, merogoh ratna di pergelangan tangan kanan Lao Hinbu, sedang pedang cendana menusuk dadanya. Lao Hinbu berkelit sambil menusukan tangan, lempengan tembaga di tangannya serta merta mengempelang dengan deru angin kencang ke arah dada Pak Kiong Bin. Dasar kepandaian tinggi Pak Kiong Bin cukup tabah menghadapi resiko, tidak berkelit tanpa menghindar, dikala senjata lawan hampir menyentuh tubuhnya, tiba dua badannya berputar mengikuti arah lempengan tembaga lawan, berbareng tangan kanan menjojoh keluar balas menghantam dada Lao Hinbu. Bergerak memutar sambil melancarkan pukulan itu ternyata dilancarkan dengan gerakan yang masih tangkas dan kuat luar biasa. Begiru serangan luput, kepalan Pak Kiong Bin mengancam dada sendiri malah, padahal Lao Hinbu terlampau bernafsu merobohkan lawan, sehingga serangan kali ini tidak diperhitungkan, gerakan yang sudah kebacut itu jelas tidak mungkin ditarik balik, padahal sisa tenaga untuk penjagaan pun sudah ludes, apa boleh buat sebisanya lekas dia berkelit ke kanan sambil melompat, belang pukulan telak mengenai dada, di tengah perangan Lao Hinbu tubuhnya terpental membul dengan tulang kunda pecah kena pukulan, tubuhnya yang memang melompat berkelit itu jadi seperti didorong mencelat lebih hebat, darah menyembur dari mulutnya di saat tubuhnya terapung jungkir balik, jeritan mengerikan keluar dari mulutnya menjelang jiwanya ajal tertembus bambu runcing yang telah menyambut tubuhnya, bukan saja dada belong, perurnya pun modal madil sampai ususnya berserakan, setelah meregang jiwa, akhirnya bola matanya terbalik, kaki menjulur lemas, jiwa pun melayang, tapi untuk meluputkan diri dari telapak tangan TOU PIKLIP, Pak Kiyong Bing tidak sempat perhatikan potlot tibu sehingga tambur kepalanya terkelupas oleh hujung senjata lawan, lukanya memanjang dua dim. Rambut Pak Kiyong Bing yang semula diikal di atas kepala dengan tusukan sebatang jepitan batu jadi kini sudah awut duaan, badan berlepotan darah pula, sehingga keadaannya seperti manusia darah yang mengerikan tiga orang masih terus berhantam di atas bambu runcing, Hiachi yang TOU PIKLIP memang manusia culas yang licin, sudah tentu dia tidak akan mempertaruhkan jiwanya untuk nekat secara membabi buta, maka di bawah tekanan rangsakan balasan pedang Pak Kiyong Bing dia mendapat rintangan yang tidak mungkin dapat diabaikan begitu saja, sehingga Pak Kiyong Bing beberapa kali lolos dari lenggutan lemaut, malah dalam keadaan terdesak dua kawan sendiri kembali telah dibunuhnya. TOU PIKLIP juga tahu bahwa luka dua yang diderita Pak Kiyong Bing hanyalah luka luar saja jikalau hari ini mengabaikan kesempatan baik ini untuk mengganyang jiwanya, untuk menuntut balas di kemudian hari tentu lebih sukar lagi, maka dia tidak berani mengendorkan tekanan serangannya, bersama yang dien koan mereka menggencet Pak Kiyong Bing dari dua arah. Luka sekali tiga puluh jurus telah berselang pula, tampak tiga larik sinar putih menggubat bayangan gelap begitu seru saling berkutat secara ketat dan memagut dengan gencar sekali. Pak Kiyong Bing sudah mandi keringat yang bercampur darah, tenaganya belah di kata sudah terkuras habis, hakikatnya dia sudah tak mampu menyerang lagi, wajahnya kelihatan pucat pias, keringat mukanya membuat rambutnya yang awut dua an lengket dengan muka dan kepalanya, bercampur darah yang masih terus mengalir. Keluar, sekuat tenaga dia lompas sana ke Litsini, tangkisin hindar sana. Tenaga murni Pak Kiyong Bing terkuras terlampau besar, rasanya kaki tangan bukan saja longlai, juga terasa lindu pegal. Pak Kiyong Bing insyaf dirinya tidak akan kuat bertahan lama, mendadak dia tertawa gelak dua, tawa gelak dengan suara serak sambil menyeringai seram. Kebetulan kepalan baja senjata TOU Pitlip yang berat itu tengah terayun balik menggenjot musuhnya dengan jurus yang ilong toh cu, sepasang naga berabut mutiara. Sementara potlot tibu juga menjojoh liantin hiat di pundak Pak Kiyong Bing. Lekas Pak Kiyong Bing menggeser miring sambil berputar, kaki kanan melangkah keluar sambil menginjak pucuk sebuah bambu, dengan mudah masih kuasa dia meluputkan diri dari rangsakan musuh yang gencar ini. Tetapi potlot tibu yang lebih ringan ternyata lebih lincah bergerak karena jojohannya mengenai tempat kosong, sekalian dia ya ayun potlotnya itu seperti pentung dengan jurus Sing Sojian Kun, menyapu ribuan bala tentara, dengan deru kencang potlot itu menyambar tiba. Pak Kiyong Bing dipaksa menarik kaki kiri sehingga tubuhnya turun terduduk kembali. Sapuan potlot tibu telah dihindari, tapi senjata cakar baja di tangan TOU Pitlip ternyata telah mencengkeram datang dari kiri, kesempatan untuk ganti napas atau balas menyerang pun tiada lagi. Ini bagi Pak Kiyong Bing, terpaksa diakerahkan tenaga di ujung tumit, sedikit menutul tubuhnya mencelat pergi satu tombak jauhnya. Tubuh Pak Kiyong Bing tampak bergontai dua kali, napas pun sempat ditariknya dalam dua tibu sudah menubruk maju pula, belum kakinya menginjak pucuk bambu, sambil mendengu sina, potlot di tangannya diputar kencang, menciptakan beberapa buah lingkaran sinar gemerdap seluruhnya merabu kedadanya Pak Kiyong Bing. Mendadak terpancar secercah senyum penuh arti yang sukar dilukukiskan pada wajah Pak Kiyong Bing, bola matanya yang separoh tertutup rambutnya yang basah oleh keringat, memancarkan sinar. Buas dan beringas, mendadak dia menarik napas dalam, serangan tibu ternyata hanya ditatapnya saja. Dikala potlot lawan hampir saja menyentuh dadanya, mendadak tubuhnya mengkeret, disertai gemberan yang mengguntur, pedang cendana di tangannya mendadak terayun dengan jurus Cun Komohun, sesuai namanya bayangan pedang nan gelap seketika bertebaran di empat penjuru menimbulkan damparan angin badai, terus mengulung tibu yang masih terapung di tengah udara. Tibu terlampau bernafsu dengan jurus serangannya yang menggunakan sepenuh tenaga, sehingga tubuhnya yang terapung itu tak kuasa menghindar dari serangan jurus Cun Komohun salah satu jurus Ugao Soat Sokebanggaan Pak Kiyong Bing, walau serangan itu dilancarkan setelah Pak Kiyong Bing dalam keadaan kehabisan tenaga, namun ilmu gokotsa itu sendiri betapapun tak akan mungkin bisa dilawan oleh tibu dengan tubuh yang masih terapung, apalagi potlotnya sudah terlanjur dilontarkan, bukan saja tidak mampu menyingkir, juga tidak bisa menangkis pula, jelas tibu bakal ajal pula di bawah pedang cendana Pak Kiyong Bing. Kalau tibu gugup dan ngeri, T.U. Pitli pun tak kalah gelisahnya, bukan kerja gampang untuk mengumpulkan kawanan iblis yang dua pasang itu, ditambah dirinya, lima orang dia yakin pasti dapat melenyapkan duri di depan matu ini, Bok Kim Kiyong Syao Pak Kiyong Bing yang pernah dua kali mengalahkan dirinya, yakin pasti akan terkubur di hutan bambu ini. Akan tetapi datang dua bok Cugin Sultan Toapin telah mengumbar nafsu dan membekong musuh sehingga seluruh rencananya menjadi gagal total, dan akibatnya bukan saja tak mampu merobohkan lawan, Pak Kiyong Bing malah beruntun menamatkan jiwa dua orang pihaknya, bila sekarang tibu juga ajal di bawah pedang Pak Kiyong Bing, seorang diri mana dia mampu menghadapinya. Semakin dipikir semakin ciutnya Li P.U. Pitlip demi kepentingan dan mengejar kemenangan, sembari meraung besar, Kedua, senjatanya segera dikerjakan dengan sengit mengepluk batok kepala Pak Kiyong Bing, pikirnya, bila kau melukai tibu, biar jiwanya pun ku habisi sebagai penuntut keadilan jelas pedang cendana Pak Kiyong Bing pasti akan membunuh tibu, tetapi deru angin kencang tahu dua juga sudah menindih tiba di atas kepalanya, dia insyaf bila dirinya berhasil merobohkan tibu, pasti dia tak akan sempat meloloskan diri dari ancaman senjata T.U. Pitlip maka tanpa ayal gerak pedangnya tetap pada sasaran semula, sisa hawa murninya diakerahkan di lengan kiri terus diangkat mendadak untuk menyambut telapak tangan gede serangan T.U. Pitlip Terdengar jeritan yang mengerikan, kedua kaki tibu sebatas paha telah ambil berpisah dengan raganya. Beles tubuhnya terlontar ke tengah dua bambu runcing, tertusuk tembus dan jiwanya pun melayang seketika, darah munkrat. Bambu runcing hijau seluas tiga tombak itu kini ditaburi beberapa mayat dalam keadaan serba mengerikan, semuanya mampus dengan matel, terbeliak dan tubuh ditembus bambu, sehingga kelihatan seram dan menakutkan di bawah penerangan cahaya rembulan yang remang dua. Tapi Pak Kiong Bing sendiri juga mendehem cukup keras menahan sakit, krak sebelah lengannya terkeperuk remuk menjadi beberapa potong. Saking sakit, pandangan Pak Kiong Bing sampai berkunang dua, keringat dingin bercucuran sederah sumber air, sekuatnya dia menegakkan rubuh, setelah sempoyongan baru berhasil menegakkan diri. T.U. Pitlip ternyata kesima, dan gentar oleh kenekatan lawannya yang keras kepala dan tabah itu. Mendadak, Pak Kiong Bing mendengak sambil tertawa kial dua, Ton Pitlip bergidik seram dan merinding mendengar tawa buas dan beringas ini cuaca remang dua menjadikan keadaan Pak Kiong Bing yang berlepotan darah itu kelihatan lebih mengerikan, sebelah lengannya terlampir lunglai, rambut awut duaan, mulut terpentang dengan rawa yang menggiriskan pula, makin besar rasa ngeri dan takut T.U. Pitlip timbul keinginannya untuk melarikan diri, lekas hengkang dari arna yang sudah kotor dengan bau darah di rengah hutan bambu ini, akan tetapi kedua kakinya seperti lengket dan kaku tidak mampu bergerak, maka dia hanya berdiri melongo dengan pandangan terbeliak tiba dua sirna tawa Pak Kiong Bing. Dua jalur sinar matanya yang berkilat menembus rambut awut duaan yang menutupi mukanya menatap tajam ke muka T.U. Pitlip yang sudah pucat ketakutan, pelan dua tapi pasti dia mulai mendesak ke arah T.U. Pitlip. T.U. Pitlip tersentak kaget seperti sadar dari lamonannya, secara reftek, telapak tangan gede terbuat dari baja di tangan kirinya tiba dua terayun mengeperuk ke arah bayangan pedang yang menerjang datang itu. T.U. Pitlip memang jadi pikun sekejap oleh bayangan sendiri, bukan dia tidak tahu kelihayan girl coach yang dimiliki Pak Kiong Bing, tahu dua dia merasa pergelangan tangannya mendadak perih dan sakit, ternyata tangan kirinya sebatas pergelangan tangan sudah tertabas kutung. T.U. Pitlip meraung besar, sinar matanya menjadi liar dan penasaran, kepelan baja di tangan kanannya mendadak terayun ke atas terus ditimpukan dengan setaker kekuatannya ke arah dada Pak Kiong Bing. Bahwa serangannya berhasil sudah tentu membuat Pak Kiong Bing kegirangan, belum lagi pedang dia tarik balik, sinar perak berkelebat, kepalan gede senjata lawan Tau II sudah menggempur dada, jarak sedemikian dekat, untuk berkelit terang tidak mungkin, karuan bukan main kaget Pak Kiong Bing, belang dengan telak kepalan gede terbuat dari baja itu menggodam dadanya. Setelah melontarkan senjatanya, T.U. Pitlip tidak berdiri diam lagi, sembari bersuit panjang, dengan langkah sempoyongan dia kabur dari tempat situ terus menerobes hutan bambu, hanya beberapa kali lompatan berjangkit dia sudah lenyap di antara rimunnya dedaunan bambu. Pak Kiong Bing tersodok mundur beberapa langkah oleh gempuran kepalan senjata baja T.U. Pitlip yang berat itu, beberapa kali dia sempoyongan hampir jatuh, terasa darah seperti mendidih di rongga dadanya, paru duanya seperti tergetar pindah dari tempatnya semula. Huuuaaaaaaaaaa tidak tertahan dia menyemburkan darah segar sebanyak duanya. Pak Kiong Bing tahu lukanya amat parah, untung dia memiliki luekang tangguh, lekas dia menarik napas menyalurkan hawa murni dari pusar, darah yang menindih dan hampir menerjang keluar mulutnya berhasil ditekannya pula. Pelan dua Pak Kiong Bing menyarungkan pedangnya yang berlepotan darah, lalu dari kantong bajunya dia keluarkan sebuah botol obat tanpa dihitung sekenanya dia tuang beberapa butir terus dilempar ke dalam mulut, setelah dikunyah terus ditelannya mentah dua. Wajahnya basah oleh keringat dan darah, bela matanya merah memancarkan sinar beringas, dengan langkah sempoyongan dia berusaha meninggalkan tempat itu. Beruntung meski dengan langkah mimbung Pak Kiong Bing bisa keluar dari hutan bambu, namun napasnya sudah sengal dua hampir putus, meski hawa murni berhasil menekan darah yang hampir menyembur keluar, namun isi perut dan dadanya memang tergoncang teramat keras sehingga sakitnya bukan kepalang, dia tahu paru duanya mungkin pecahanan tergetar miring dari tempatnya semula, dia tidak tahu apakah dirinya masih bisa bertahan hidup, dan berapa lamanya? Mungkin dua hari, atau besok juga telah ajal. Kuda hitam miliknya itu memang sudah terlatih baik, langkahnya pelan dan tidak menimbulkan goncangan sehingga seng majikan yang mendekam di atas punggungnya merasa lega, kuda itu beranjak di tegalan berbatu, rasa sakit dadanya tidak berkurang, malah semakin hebat, maka diadiamkan saja kudanya menuju ke arah yang ditujunya. Pandangannya kaku lurus ke depan, rambutnya yang terurai menutupi mimik wajahnya yang penuh dengan siksaan dan derita, hembusan angin di musim rontok yang setajam pisau tak dirasakan lagi, maklum separoh bagian kiri tubuhnya belah di kata sudah patiasa, lapat dua Pak Kiong Bing masih bisa berpikir, sudah saatnya kau pulang. Pak Kiong. Bing, mungkin kau akan segera mati, maka lekaslah kau pulang saja, ternyata nalurinya masih bisa bekerja secara normal, tali kekang ditariknya sehingga kuda mulai berlari berputar arah, melampaui siatai terus dibedal menuju ke arah Ciok M.U.Y. Sementara itu, rembulan sudah hampir penggelam di ufuk barat, di tengah kepulan debu yang membumbung tinggi, tampak seekor kuda hitam ditunggangi seorang yang berlumuran darah, terus membedal ke arah utara. Tik tak tik tak, demtam tapal kuda yang berat dan perlahan terdengar bercampur baur dengan suaranya di dalam Ceng Hun Kok mendadak Pak Kiong Bing angkat kepalanya, sorot matanya menunjukkan rasa kaget dan heran, diam dua dia membatin Ceng Hun eh, bukan, inilah Bong Hun Kok di mana Toh Bing Isip Mo yang berbentuk mumi masih mengganas, seolah dua dia sudah melihat mayat hidup yang dibalut perban putih bercokol di punggung seekor kuda, hanya dua bola matanya yang masih kelihatan dibalik perban tebal dengan memancarkan cahaya dingin tengah menatapnya lekat dua. Tanpa sadar Pak Kiong Bing bergidik merinding, dia kucek matu serta mengedipkannya beberapa kali, dari balik rambut kepalanya yang awut duaan menutupi muka dia memandang ke depan, cuaca dalam lembah tetap guram, namun bayangan seorang pun tidak tampak di dalam lembah. Tapi darap tapal kuda yang berat dan perlahan itu masih berdentam di dalam lembah meski suaranya terdengar sayup dua, serta bertapak Pak Kiong Bing menarik tali ke kang kudanya sehingga tunggangannya memperlahan larinya. Apakah aku tetap melanjutkan ke depan? Atau memutar balik kuda kemkali ke kota siatai? Lalu berkisar satu lingkaran besar pulang dari jurusan lain. Demikian Pak Kiong Bing membatin dalam hati. Mendadak sorotan mata Pak Kiong Bing yang teraling rambut kepalanya itu memancarkan cahaya keteguhan dan ketegasan keputusannya, diam dua dia berolok pada diri sendiri. Pak Kiong Bing, jangan gentar, kau harus melanjutkan perjalanan ke depan, kau harus berani mencobanya, kau harus lekas pulang berkumpul dengan anak binimu. Pada saat itulah di ujung pengkolan jalan dalam lembah sana muncul seekor kuda putih di punggung kuda bercokol sebentuk tubuh kekari yang seluruh tubuhnya dari kepala sampai ke ujung kaki dibalut perban, gerak-geriknya kaku dan lamban. Setelah tapal kuda berdentam pula dua kali, kuda putih itu mendadak berlari sedikit kencang. Kalau tak mendengar derap tapal kudanya yang menyentuh batu, orang akan menyangka bahwa kuda putih itu melesat terbang dari permukaan bumi. Tak urung Pak Kiong Bing bersuara heran dalam batinnya, itu kan Liong Ma, kuda naga, kuda naga yang jarang ditemukan selama ribuan tahun mendatang ini. Dalam lembah kini ada dua ekor kuda, seekor kuda putih ditunggangi oleh Toh Bing Sikmo yang sekujir badannya dibalut perban dan ditakuti oleh kaum persilatan. Sementara kuda hitam ditunggangi Pak Kiong Bing yang berlepotan darah, dengan muka beringas pucat dan rambut awut duaan, jarak kedua orang semakin dekat, cuaca dalam lembah tetap guram, tapi keduanya terus saling mendekat. Akhirnya kuda putih berhenti kira dua puluhan tombak jauhnya, tetapi kuda hitam Pak Kiong Bing tetap beranjak ke depan. Terunjuk rasa heran pada sorot metle, Toh Bing Sikmo yang dingin kaku itu, keadaan Pak Kiong Bing yang serba mengenaskan agaknya menarik perhatiannya, keadaannya tak ubahnya seperti mayat gentayangan pula, sehingga mayat hidup yang dibuntal perban ini menampilkan cahaya simpatik yang belum pernah diperlihatkan kepada setiap korban yang dibunuhnya. Perlahan tapi pasti kuda hitam terus maju, perlahan dan perlahan semakin dekat. Perlahan tapi meyakinkan Toh Bing Sikmo mulai ulur tangan merogoh gendawa memasang anak panah merah. Napas Pak Kiong Bing terasa sesak dan tersengal, namun dia tidak mandah terima nasib, dia berusaha menghimpun hawa murni sembari menggerakan tangan kanan yang tadi memegah tali kekang ke punggung, pelan dua dia melolos pedang cendana yang amat disayanginya dan masih berlepotan darah itu dari punggungnya. Hembusan angin lalu membawa bau wangirnya darah, namun juga meniup seperti harumnya cendana. Di kalapak Kiong Bing pelan dua melolos pedang cendana itulah, dua bola mati si mayat hidup perban putih itu tiba dua seperti mencorong menyala, rona matanya menampilkan rasa kejut dan girang tidak terkendali, seperti seorang yang tiba dua mendapatkan sesuatu yang telah setian lamanya didambalkan loroh tawa aneh semacam pekek setan yang berkepanjangan menelan rap tapal kuda hitam yang ditunggangi Pak Kiong Bing, lembah sunyi ini seakan tergetar oleh loroh tawanya yang dilandasi lewakang tangguh, sehingga genderang pelingah Pak Kiong Bing serasa hampir meledak suaranya mengalun tinggi bergema di angkasa raya. Agaknya toh Bing Sikmo tidak sabar lagi memanah mati Pak Kiong Bing seperti traktat yang pernah dialakukan setiap kali membunuh korbannya, di tengah loroh tawanya itu kudep putih tunggangannya itu mendadak melompat jauh ke depan, hanya sekejap tau dua sudah berada di samping Pak Kiong Bing. Loroh tawa yang mengandung ftekuensi tinggi itu seperti menyentak kesadaran Pak Kiong Bing, tau dua toh Bing Sikmo telah berada di sampingnya, secara reftek Pak Kiong Bing mengeram, pikirnya, turun tangan dulu lebih menguntungkan tau dua tangannya bergerak dengan meneru kencang pedang cendana membelah langsung ke pinggang toh Bing Sikmo. Toh Bing Sikmo pegang gendawa merahnya dengan ibu jari, jari kelingking dan jari manis, sementara jari tengah dan jari terunjuk yang juga dibalut perban menyambut sambaran pedang cendana Pak Kiong Bing serta menjepitnya bagai tanggem. Hanya sedikit menggentak kedua jarinya, terasa oleh Pak Kiong Bing telah pak tangannya panas dan pecah berdarah, pedang cendana tak kuasa dipegangnya lagi, secara mudah telah terebut oleh toh Bing Sikmo. Berbareng toh Bing Sikmo ayun tangan kiri, di mana bayangan merah berkelebat, anak panah yang dipegangnya terus ditimpuknya, anak panah itu meluncur dengan deru pesat yang tidak terlawankan langsung menusuk ke jantung Pak Kiong Bing, bahwa pedang terampas, tahu dua anak panah musuh telah melesat tiba pula, karuan kejut Pak Kiong Bing yang sudah dalam keadaan payah ini bukan kepalang, secara reftek dia masih berusaha menyempuk dengan tangan kanan sekuat sisa tenaganya, sementara tinju tangan kirinya menggenjot ke batok kepala toh Bing Sikmo. Tapi sebelum tangannya berhasil menyempuk panah serta tinjunya mendarat di kepala orang tahu dua dadanya terasa sakit seperti ditusuk di waktu matanya terbeliak itulah dilihatnya perban di atas kepala toh Bing Sikmo tersapuk jatuh oleh angin pukulan tinjunya, sehingga tampak rambut orang yang panjang dan berwarna merah, rambut merah. Biluk, tak kuasa Pak Kiong Bing bertahan pula, dia tersungkur oboh dari punggung kuda dan tidak ingat diri. Fajar telah menyingsing, sinar pagi telah menerangi lembah yang gelap. Hembusan angin pagi nan semili ramat menyegarkan, di tengah perangan perlahan sehabis berkelecetan karena tubuh. Mengejang, perlahan dua Pak Kiong Bing siuman dalam penderitaan. Toh Bing Sikmo sudah tidak kelihatan, demikian pula pedang cendana telah lenyap entah kemana. Hu-u-u-ua-a-a-a-a-a sekumur darah segar tumpah dari mulut Pak Kiong Bing, lekas diakerahkan tenaga murni supaya darah tidak tumpah pula, sekilas dia awasi batang panah yang menancap di dadanya, lama-kelamaan pandanganannya menjadi terbeliak aheran dan tak habis mengerti pikirnya, Kenapa aku belum mati? Mungkinkah jantungku telah tergeser pindah? Ya, betul, kiranya jantungku tergetar oleh timpukan tinju baja hiaci yang TOU pit lip yang keras itu sehingga pindah tempat, loroh tawah dingin dan pekik setan yang menggiriskan masih terkiang dalam telinganya. Aku harus menuntut balas, aku harus beritahu kepada puteraku, supaya dia merebut kembali pedang cendana, biarlah puteraku menuntut pukulan dan tusukan pedang serta tujukan panah ini. Rasa dendam kesumat inilah yang mempertahankan semangatnya sehingga dia kuat meronta, sambil menahan segala kesakitan, pelan dua dia berdiri serta merayap naik punggung kudanya namun baru satu tombak gedebuk Pak Kiong Bing terjungkal jatuh pula, kuda hitamnya menungak sambil meringkik terus putar balik dan berdiri di samping majikannya. Setelah mengatur napas dan menghimpun tenaga pula, Pak Kiong Bing meronta pula, sekali gagal dua kali gagal, tiga kali tidak berhasil akhirnya dia bertopang pada kedua kakinya dengan tangan berpegang pada relana, lama tapi akhirnya dia berhasil merayap ke punggung kuda pula. Kuda hitam yang gagah ini akhirnya membawa lari Pak Kiong Bing yang berlepotan darah dengan sebatang panah menancap di dada, keadaannya boleh dikata sudah sekarat, namun mendekam di punggung kudanya, mulutnya masih menggumam, hiat siang T.O.U. Pitlit. T.O.U. Pitlit. Toh Bing Sikmo, tubuh dibungkus perban, gendoa dan panah merah dan kepalanya berambut merah. Sejak peristiwa itu, lembah mega hijau ini menjadi tenteram dan aman sejak saat itu pula Toh Bing Sikmo lenyap takaruan paran iblis pelenyap sukma yang membawa tragedi mengenaskan lama-kelamaan telah dilupakan orang, entah dari keluarga yang pernah jadi korban atau kaum persilatan umumnya, waktu telah membawa lalu peristiwa besar yang mengerikan itu dan tak pernah ternih yang lagi untuk masa dua mendatang. Nama Bong Hun Kok atau lembah pelenyap sukma lama-kelamaan telah dilupakan orang, Ceng Hun Kok kembali ramai dibicarakan orang, jalan raya yang menghubungkan utara dan selatan, kembali ramai dilalui lalu lintas. Akan tetapi kenangan pahit, dendam kesumat tetap menjalari sanubari sana kadang para korban. Seng waktu berselang tanpa terasa, hanya sekejap sepuluh tahun telah menjelang sejak peristiwa yang mengerikan itu. Waktu yang tidak terhitung pendek itu telah berselang di tengah percakapan orang banyak. Kembali pada suatu malam di musim rontok, bulan sabit bercokol juga di angkasa seperti bergantung di atas Ceng Hun Kok sehingga lembah yang lembab dan gelap itu mendapat sedikit penerangan. Tik tak tik tak, derap tapal kuda yang berirama tetap tidak cepat juga tidak lambat, bergema dalam lembah memecah kesunyian Ceng Hun Kok. Di mulut Ceng Hun Kok tampak seorang laki dua tua berambut uban membelokan kuda tunggangannya memasuki lembah. Tampang kakek ini pucat sadis, sorot matanya berkilat, jenggot kambingnya memutih saiju, senyuman sinis di lembari hawa nafsu yang melandasi keculasan hatinya tampak menghias di wajahnya. Tangan kirinya buntung tepat di pergelangan, gunung dan kelimis berwarna kemerahan, kakek tua ini bukan lain adalah tokoh. Golongan hitam yang terkenal dan paling jahat, yaitu bukan lain adalah hiat siang T.O.U. Pitlip. T.O.U. Pitlip mendongak melihat suaca, wajahnya mengulung senyum senang dan puas, seakan dia tengah dibuai kemenangan masa lalu yang menyenangkan hatinya. Setelah mendengu sidung, seorang diri ia menggumam, siang T.O.C. Kek Pin, berani ia mencabut kumis harimau, melukai muridku serta membuat buntung lengan kanannya. I.H.M., jikalau malam ini jiwamu tak berhasil kuranggut, paling tidak kau harus membayar rente dengan membuat buntung kedua tangannya, di tengah renungan itu kembali dia tersenyum sinis, kepalanya mendenguk pula melihat suaca, tiba dua alisnya berkerut, kembali dia membatin. Aneh, Goutok Sin Ciamni Saul yang kenapa belum datang, kusuruh ia sembunyi di suatu tempat serta membokong dengan jarum beracunnya itu, supaya dikala ihia Chiang T.O.U. Pit I.I.P. melayang lambunannya itulah, dari mulut lembah sebelah depan berkumandang langkah kuda yang dilarikan pelan dua. Senyum lebar seketika menghias wajah T.O.U. Pit I.I.P. namun hanya sekejap saja senyumannya sirna, mukanya kaku, tali kekan pun ditariknya, kuda dihentikan, sejenak dia memasang kuping batinnya. Kawan atau lawan tiba dua langkah kuda berhenti, entah kenapa derap lari kuda yang cukup kencang itu mendadak seperti putus, suasana lembah kembali dicekam keheningan, karena bagi orang yang mendengar dan menyaksikan terasa bahwa keheningan yang mendadak ini terlalu aneh dan menarik perhatian, sukar diduga apa yang terjadi dan apa penyebabnya. T.O.U. Pit Lip menjubelek di punggung kudanya, dia tidak tahu orang di pengkolan lembah sebelah depan entah kawan atau lawan, sebelum memperoleh kepastian dia tidak akan bergerak dia tidak ingin jejaknya diketahui pihak sana, walau hal ini sebetulnya tidak. Perlu dibuat heran atau sampai mengharuskan dia bersih tegang leher. Tiba dua derap langkah kuda yang mencongklang kencang berkumandang di mulut lembah sebelah sana, semula sayup dua tapi lama-kelamaan terdengar makin jelas dan dekat. Tiba dua demtam tapal kuda itu berhenti pula ceng bun kot diliputi keheningan yang mencekam sanubari. Keanehan menimbulkan rasa kejut dan waspada di benak T.O.U. Pit Lip hatinya mulai tegang, dia yakin kalau bukan kawan yang datang kali ini pasti lawan, namun kenapa kudanya mendadak dihentikan, serta tak terdengar pula suara apadua. Suasana kembali diliputi kesunyian di tengah kesunyian itulah terdengar sebuah benda berat jatuh gede bukan di atas tanah, disusul suara kuda yang berjingkrak kaget dan meringkik pendek. Kenapa dan apakah yang telah terjadi? Tanpa sadar T.O.U. Pit Lip segera keperak kudanya dicongklang ke depan menembus pengkolan, namun belum lagi dia melihat sesuatu di depannya, kupingnya telah mendengar gelak tawa aneh yang mengerikan, gelak tawa yang bergelombang dengan getaran yang cukup membuat telinga orang tuli, ceng hun kok serasa seperti digoncang oleh gelak tawa yang bernada tinggi ini. T.O.U. Pit Lip yang membekal wekang tinggi punta urung bergidik seram dan berdiri bulu kuduknya, firasat buruk seketika menghantui sanubarinya, namun dalam waktu singkat dan mendesak ini, tiada tempo buat dia menggunakan otaknya untuk menerawang api yang terjadi di depan matanya, sementara kuda tunggangannya telah keluar dari pengkolan lembah. T.O.U. Pit Lip gemetar dan mengetik di punggung kudanya, keringat dingin tidak terbendung lagi, secara reftek dia menarik tali kekang kudanya serta berdiri melongo seperti orang linglung, seakan dua bingung apa yang harus dilakukannya. Darah tampak berceceran di atas tanah, di mana rebah miring kawan yang diundang untuk membantu dirinya dalam menghadapi. Musuhnya, yaitu Ngo Tok Kiamni Sauliang. Dadanya ditembus sebatang panah merah yang telah mengenai jantungnya, jiwanya melayang seketika. Tak jauh di sebelah belakang lagi, berdiri seekor kuda putih dan yang bercokol di punggung kuda ternyata bukan musuh bebu yutannya yang diatan-tetang berdual di lembah mega hijau ini yaitu Siang Tsu Congkok Ting. Tapi adalah mayat hidup yang tubuhnya dibalut perban kaki sampai atas kepala, hanya sorot bola matanya yang kelihatan, ternyata mumi yang pernah menggetarkan kangong 10 tahun yang lalu dan pernah mengganas di lembah hijau ini kembali menampakkan diri dan mulai mengadakan teror pula, itulah Toh Bing Sikmo yang menyebabkan lembah mega hijau akhirnya diganti namanya lembah pelenyap sukma. Toh Bing Sikmo, mayat iblis merenggut nyawa, nama julukan yang membuat manusia giris dan merinding ini dicerna setian lamanya dalam moktak TOU Pitlip yang masih kebingungan, tak tahu apa yang harus dilakukan untuk bertindak, atau melihat gelagat. Kali ini diis seperti kehilangan akal sehatnya yang penuh diliputi muslihat jahat, seolah dua jiwa raganya sudah tergenggam di tangan lawan, kecuali matanya memancarkan sinar rasa ketakutan dan minta pengampunan, boleh dikata manusia durjana ini sudah tidak mampu menguasai dirinya lagi. Dua bola matel, Toh Bing Sikmo yang mencorong keluar dari balik seladua perbandi mukanya menatap tajam ke muka TOU Pitlip pelan dua dia melolos sebatang panah merah, lalu mengangkat gendawa serta memasang anak tanah itu di atas gendawa serta pelan dua menarik serta membidik. Bola matel, TOU Pitlip melotot bundar, memancarkan rasa ngeri dan ketakutan, sorot mati mohon pengampunan, sekujur badannya gemeroblos oleh keringar dingin, ingin dia rasanya turun dari punggung kudanya menyembah dan berlutup minta ampun, dia ingin meratap supaya kakek moyangnya mengampuni segala dosa yang pernah dia lakukan selama ini, namun sekujur badannya. Seperti lunglai, tak bertenaga, mulut sudah terpentang tetapi lidahnya keluh, suaranya tidak berbunyi. Sungguh siksa derita yang dialami TOU Pitlip sekarang amat mengenaskan, seakan dua dunia sudah beku dan waktu berhenti, namun kenyata Anda menyaksikan Toh Bing Sikmo sudah mulai angkat panahnya serta mulai membidik, tapi gerakan kaku itu akhirnya terhenti bola matanya yang mencorong hijau mendelik ke arah TOU Pitlip gelak tawa seperti ringkik setan bergema lagi di dalam lembah, seakan dua dia merasa senang dan bangga menyaksikan rasa ketakutan TOU Pitlip yang mengawasinya dengan tatapan yang harus dikasihani. Sang waktu seperti berhenti di tengah gelombang tawa Toh Bing Sikmo yang menggiriskan itu, dan gelak tawa itu jelas berlalu sedemikian lambat dan kaku. TOU Pitlip tidak mampu membuka tabir kebekuan ini, sungguh dia memang sudah tiada kemampuan lagi untuk memulihkan suasana kebiasaannya bila dia berhadapan dengan musuh yang akhirnya menjadi bulan dua andirinya seperti kucing mempermainkan tikus pada korbannya. Kini keadaan justru terbalik, gelak tawa Toh Bing Sikmo serta tatapan matanya yang dingin mencorong seperti menembus pori dua kulitnya, menyelinap masuk ke seluruh tubuh TOU Pitlip sehingga otaknya sudah berhenti bekerja. Suasana dalam lembah semakin seram dan menggiriskan, cuaca semakin guram dan hawa pun basah oleh kabut yang dingin. Sekonyong-konyong suara tik-tak-tik-tak kembali berdentam menimbulkan gema yang nyata dalam lembah. TOU Pitlip seperti disentak oleh suara tik-tak-tik-tak tapal kuda yang berdentam di tanah pegunungan, sehingga otaknya yang kaku dan hampir beku itu seketika berputar balik mulai sadar dan cerdik serta culas pula, kelopak matanya memicing, bola matu berputar, lekas sekali dia sudah kempit perut kudanya sambil menarik tali kekang kuda, hatinya dirasuk angan duanya untuk mengejar kehidupan yang lebih fantastik di kelak. Kemudian hari daripada menunggu ajal secara konyol di sini, meski harapan hidup hanya seper seratus. Prosen belaka, betapapun dia harus merebutnya sekuat tenaga dengan segala kemampuannya pula. Di bawah keremangan sinar rembulan, tampak selarik bayangan merah berkelebat, luncuran yang begitu cepat, Tau dua T.O.U. Pitlip merasakan dadanya menjadi panas dan sakit seperti ditusuk jarum, segulung tenaga besar kontan menerjang datang pula sehingga tanpa kuasa tubuhnya diterjangnya munggul dan jatuh terguling dari punggung kudanya, darah pun munkrat dari dadanya membasai seluruh tubuh menyirami tanah gersang di dalam lembah naga hijau ini. Sebatang panah merah telah menembus jantung, boleh dikata T.O.U. Pitlip sudah kehilangan kesadaran, namun dia masih tetap meronta dan meregang jiwa, biji matanya terbalik dan melotot besar, tangannya yang tinggal satu, jari duanya tampak mencakar amblas ke dalam bumi, beberapa kali kedua kakinya menendang dua, berkelecatan lalu mengejang pula, akhirnya napasnya putus dan tubuhnya pun lunglai tidak bergerak lagi. Pelan dua T.O.U. Bingsikmo menurunkan kedua tangannya, dia tetap bercokol di punggung kudanya tanpa berkeming. Suara derap kaki kuda yang dilarikan kencang kembali bergema di dalam cenghunkok, lari kuda yang gugup dan pesat itu semakin jelas dan dekat. Derap kuda itu terhenti setelah diakhiri dengan ringkik panjang dan suasana kembali dicekam kesunyian tidak jauh di pengkolan sana, seorang laki dua menunggang kuda sedang tampak melongo di punggung kudanya sepasang golok tampak terselip di kanan kiri punggungnya, pakaiannya ketat, wajahnya tampak kaget takut dan ngeri. Pendatang baru ini bukan lain adalah siang tu cengkok pinjang diundang hiat siang T.O.U. Pitlip untuk dual menentukan mati hidup, ternyata munculnya kembali. Toh Bing Sikmo telah mengakibatkan dua gembong penjahat dari aliran sesat ajal di dalam lembah teror yang pernah dilakukan Toh Bing Sikmo 10. Tahun lalu sekarang seperti baru terjadi kemarin sore, kini dengan mati kepala dia saksikan tragedi itu terulang, logis kalau sepasang golok cengkok tinglongo dan menjublek di tempatnya. Dia jadi lupa di mana sekarang dirinya berada, lupa untuk apa kedatangannya kemarin sampai pun tindakan apa yang harus dilakukan sekarang juga sudah tak sempat dipikir. Lucunya lagi, otaknya serasa kosong dan hampa. Pelan dua Toh Bing Sikmo gerakan kepalanya menoleh, sepasang matanya menatap ke arah cengkok ping dengan pandangan tajam, cukup lama dia mengamati laki dua bergaman sepasang golok ini. Sesaat kemudian dia menarik sorot matanya serta melirik ke arah mayat yang menggeletak di tatas tanah, gelak tawa akhirnya terlontar pula dari mulutnya, nada tawanya yang tinggi seperti menembus langit, mengaluni angkasa dan menimbulkan gemas suara yang memilukan di dalam lembah, genderang telinga serasa hampir pecah. Cengkok Ping merinding dan bergidik seram, kini dia teringat akan jiwa raganya sendiri, dia saksikan dua mayat yang mati secara mengerikan di tanah, nyalinya semakin ciut, rasa takut semakin menghantui sanuberinya, tanpa disadarinya pelanak kudanya telah basah kuyuk, seolah dua diat telah dibayangi oleh lemaut yang sebentar bakal merenggut sukmanya. Akan tetapi kejadian di dunia ini kadangkala memang sukar bisa dijangkau oleh pikiran sehat manusia. Pelan dua dilihatnya Toh Bing Sikmo menaruh gendoenya di samping pelana, tali kekang ditariknya sehingga kudep putih itu memblok arah dan lekas sekali suara tiktak-tiktak seperti bunyi musik yang merdu bergema di dalam lembah, ternyata tanpa menoleh Toh Bing Sikmo tinggal pergi tanpa hiraukan kehadiran Cengkok Ping. Sudah tentu Cengkok Ping menarik napas lega dan diam dua bersyukur kepada Tian Yang Maha Kuasa bahwa dirinya selamat. Pelan-pelan dia angkat kepalanya serta menyeka keringat. Di mukanya, hatinya agak heran, karena suara tiktak-tiktak dari derap kudep putih tunggangannya Toh Bing Sikmo sekarang, agaknya berbeda dengan suara tiktak-tiktak yang kedengaran berat, pelan dan rendah, namun lekas sekali Cengkok Ting sudah menimbulkan rasa curiganya ini, pikirnya, betapapun kejadian sudah berselang 10 tahun, bagi seekor kuda 10 tahun merupakan waktu yang sudah cukup lanjut bagi usianya, setelah melirik pula ke arah dua mayat yang menggeletak di atas tanah, Cengkok Ting menarik napas dengan sedotan yang bergidik, lekas dia putar haluan kudanya terus dibegalnya sekencang angin lesus, lekas sekali bayangannya telah lenyap dari lembah mega hijau. Cengkok Ting telah pergi, pergi dengan jiwa raga utuh, namun kemunculan Toh Bing Sikmo yang kedua kalinya ini secara langsung telah tersiar luas dari mulutnya, lekas sekali dunia perselatan kembali gempar. 10 tahun yang lalu, dalam jangka satu bulan sejak Toh Bing Sikmo muncul, dengan gendawa dan panah merahnya, secara mudah dia telah menghabisi 50 jiwa orang, akhirnya dia menghilang secara aneh dan misterius. Tapi 10 tahun kemudian, dikala insan perselatan mulai melupakan kenangan buruk masa lalu, tahu dua Toh Bing Sikmo menampakkan dirinya pula, dengan dua jiwa manusia sebagai gala permirai dari munculnya yang kedua, kali ini entah berapa lama dia akan mengganas, entah berapa jiwa pula yang akan menjadi korban terornya itu. Entah untuk apa 10 tahun yang lalu dia muncul. Lalu untuk apa pula kali ini Toh Bing Sikmo muncul? Manusia yang sengaja ingin bertindak secara misterius kah dia? Ataukah mayat hidup tulen yang gentayangan dan penasaran serta ingin menuntut balas kepada para musuhnya? Semua itu merupakan tanda tanya besar yang tidak terjawab sejauh ini, karena itu peristiwa dan lika-likunnya menjadikan bahan pembicaraan ramai orang banyak. Pembantayan diri Cheng Hun Kok masih terus berlangsung, namun tidak sedikit pula manusia yang lewat secara baik dua dan selamat dari lembah ini. Akhirnya halayak ramai sadar bahwa para korban di bawah panah merah Toh Bing Sikmo, semua adalah penjahat dua yang keliwat besar kejahatannya. Perduli mereka bersenjata pedang atau golok dan gaman lainnya. Kenapa? Kaum pendekar sama heran dan takjub, namun jago dua golongan hitam sama kaget dan geram. Ternyata jejak Toh Bing Sikmo sukar dijajagi, untuk mencegah teror yang berkepanjangan ini, kaum pendekar sama berikrar untuk mencegah dan menghentikan pembantaian besar duaan ini, namun usaha mereka siadua meski sudah menunggu dan menunggu belasan hari tanpa berhasil memergoki atau menemukan jejaknya. Demikian pula dengan jago dua golongan hitam yang sepakat untuk mengganyangnya, mereka mengatur tipu daya, membuat jebakan dan memendam jago dua kosan mereka di Cheng Hun Kok, tetapi akhirnya mereka semua tertumpai habis malah. Dan kini Cheng Hun Kok kembali disebut Bong Hun Kok kecuali bau wanyir darah, hanya suasana sunyi dan kesepian melulu yang mencekam lembah sempit ini seperti diliputi kekuatan magis melulu. Setengah tahun sudah berselang dalam suasana yang tegang dan mencekam ini. Bau anjir darah semakin tebal dan memuakan di dalam lembah, derap kaki kuda yang tiktak-tiktak itu masih sering berkumandang di sana, suara gelak tawa seperti ringkik setan genta yang ampun masih sering bergema di dalam lembah.